Penelaran hukum, pertimbangan sekeren apapun Judicial order sekeren apapun Bikin undang-undang ini, perbaiki undang-undang ini Gak akan bisa mengoreksi Apa yang sekarang sudah Acak-acakan Satu sendiri cara menurut saya untuk mengoreksi Ini semua, demokrasi yang mundur Negara hukum yang hancur adalah Kalau pemilunya diulang Saya pengen sekali Bilang gitu ke MK Makanya udah telat juga ya saya bikin Amiku sendiri Tapi saya pengen banget bilang MK, anda mau bikin penelaran sekeren apapun Kalau amarnya Gak mengoreksi pemilu Gak ada gunanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi di channel ini Channel yang ingin terus-menerus menegakkan Memperbesar dan memperluas kewarasan Alhamdulillah hari ini Punggawa kewarasannya adalah Seseorang yang sudah dikenal Malang melintang di show Dan menjadi artis Dirty vote Itu udah berapa di ininya ya Mbak Bibip Udah berapa banyak tuh ditonton tuh Ditontonnya ya Mungkin totalnya sih 30 jutaan 30 juta Dalam waktu Itu tuh mungkin sekitar sebulan ya Sebulan atau dua bulan Kalau sekarang sudah dua bulan Jadi tidak ada film di Indonesia Yang mampu menyaingi Dirty vote Layar lebar ya Dengan 30 juta penonton Di Dirty vote Ini artisnya Apa kabar Mbak Bibip? Baik Alhamdulillah Lo bareng gak kemana-mana ya? Enggak Orang tua memang disini Jadi gak punya kampung ya? Udah gak punya kampung Saya lahir dan besar di Jakarta Cuma pindah-pindah Jadi kalau dibilang Historical background saya Hilang Karena Gak serupa Ini anak-anak metropol Kaum urban yang kehilangan Historical backgroundnya Mbak Bibip Kita mau diskusi soal amicus curé Ada yang menarik sebenarnya dalam Sidang mahkamah konstitusi kita ini Bahwa ternyata Kalau menurut saya ada tiga nih yang melarik Yang pertama hari ini Riset dijadikan bagian Untuk mengajukan permohonan Dan itu belum pernah saya Sebelumnya itu Pilpres Terutama Pilpres ya Itu Argumennya biasanya normatif Dan argumennya biasanya legal Karena sekarang itu dipakai juga Isu ya argumen yang berkaitan dengan IT IT, politik Ekonomi Masuk juga disitu Filsafat juga masuk Jadi ini kaya banget Satu itu sebenarnya Yang menarik Terus yang kedua Yang menarik juga adalah Ada gelombang amicus curé Saya sebut aja gelombang Yes Karena ini membedakan dengan 2014 2004 2009 2014 2019 Amicus curé yang ingin Orang masyarakat itu Terlibat Menjadi sahabatnya Mahkamah konstitusi Untuk masuk Dan ini beda banget Dan yang ketiga Yang juga sangat menarik Sekarang rupanya Gelombang Unjuk rasa Dengan dimensi Dalam tafsir saya Yang agak berbeda Itu juga muncul Bukan ingin melakukan tekanan Cuman ingin meneguhkan Dan menguatkan MK Itu juga mulai itu Kemarin tanggal 16 Tanggal 19 katanya 19 berarti besok Besok Nah itu akan Bergulir terus Jadi ini ada sesuatu Yang bagi saya Itu menarik Karena partisipasi publik Untuk Menguatkan Untuk menempatkan MK Menjadi bagian penting Dalam proses demokrasi kita Atau kehidupan bernegara itu Menjadi sesuatu Bagaimana pandangannya Pak Iya Saya Melihat fenomena yang sama Dan saya sebenernya Ingin sekali Menggarisbawahi Amikus ini Karena ini menarik sekali Menariknya karena Saya melihat Meskipun Awalnya itu kan Banyak orang yang Mengkritik MK Sudah selayaknya Saya juga ikut mengkritik Karena yang menyebabkan Semua kekisruan ini Awalnya adalah MK Maksudnya putusan nomor 90 Putusan 90 itu kan Gila Itu kan bener-bener Awalnya sekali ya Terus belakangnya Makin kacau sih Tapi Disitulah Yang agak Keliatannya tidak konsisten Tapi ini menggambarkan Fenomena yang menarik Tidak konsistennya Maksud saya Tadinya kita begitu Tidak percaya MK di olok-olok Jadi mahkamah keluarga Di google map Segala macam kan Terus tiba-tiba Sekarang orang oke Pokoknya kita Masukkan ke MK Tiba-tiba MK Seperti mendapatkan Kepercayaan lagi Buat saya kan itu Menggambarkan juga ya Bahwa masih banyak orang Yang mau ngirim Tergantung nanti Apakah dia mau Memanfaatkan Ribbonnya tuh Betul Jadi saya ingin Menangkap Fenomena Bahwa Keliatannya Memang Banyak di kalangan Masyarakat Paling tidak Yang Berpendidikan ya Yang merasa bahwa Mereka sangat-sangat peduli Forum Hukumnya Sudah habis Tapi mereka Ingin berkontribusi Ingin bilang Tolong dong MK Kalian Meraih Keadilan Keadilan juga dong Bukan soal hukumnya Mereka melihat Tidak ada jalan lain Dan makanya Mereka melihat Ya udah Meskipun dulu tuh Kita kesel sama MK Mungkin juga karena Pak Anwar Usman Sudah gak ikut Kita masukin aja Sekarang semua MK Nah dan Yang juga Saya lihat juga Ini menunjukkan bahwa Barangkali juga Kita semua Karena saya ikut Membantu juga ya Beberapa pihak Yang mengajukan Amikus Kita semua Melakukan itu Karena memang Forum-forumnya Yang selama ini Kita gunakan Ditutup Oleh Jokowi Maksud saya ditutup kan Guru besar nih Mengemukakan Tandangannya Langsung ada Kuling sistem Dari kepolisian Misalnya gitu ya Terus Temen-temen YLBH ICW Menyatakan sesuatu Ada yang demo Begitu ya Jadi Shrinking civic space itu Menurut saya juga Kemudian Punya Kaitan Karena bagaimanapun Suara warga tuh Pasti dia akan cari outlet Nah outlet Di momentum ini Adalah memang MK Makanya Amikus Jadi banyak yang Masuk Dan saya seneng Karena berarti kan Orang Menjadi sahabat Pengadilan Dengan cara Memberikan Argumen Bukan Nyogok Ngancem Gitu ya Ini lebih fair Pake argumen Sebenernya sih Kalau dari sisi saya Lihatnya ini bukan Sekedar Keterlibatan publik Tapi Kedua Membangun Public discourse Baru Bahwa mahkamah itu Adalah Salah satu outlet Keadilan Yang bisa Dimanfaatkan Untuk mewujudkan Daulat rakyat Terus yang ketiga Ada juga Public discourse Mengenai hukumnya Ini kan ada perdebatan Ada diskusi Orang Kan kalau orang ngasih Amikus kure Argumen Dia kan harus membaca Harus menulis Harus membangun argumen Terusnya juga gak Gampang Jadi Intelektual discourse Itu terjadi Itu yang keren banget Legal and justice Discourse Itu terjadi banget Dalam catatannya Mbak Bibi Berapa banyak ya Orang yang Sudah ini Katanya Ada di instagram MK ya Ada Saya kira Kita bisa nyontek Per 16 April Itu ada 14 Ada ini ya Mbak Bibi Ada 14 Dan 14 itu Bukan 14 orang ya Ada beberapa organisasi Yang saya tau persis Banyak tuh yang tanda tangan Ya Jadi Salah satunya adalah Teman-teman Aliansi Akademisi Dan Masyarakat Sipil Kalau disitu nomor 4 Itu 303 itu 303 itu sendiri 303 Ada juga yang perorangan Tapi kan Bahkan dari yang perorangan pun Saya melihat Banyak nih yang antusias Pengen gitu Ngasih tau hakim Hakim-hakim Kalian tuh ngambil putusan Harus kayak gini dong Jadi kayak menemani hakim Ketika Hakim mau Merumuskan putusan Karena kan hakim Memutus berdasarkan keyakinan Nah Mas Memang Yang saya agak Apa ya Gusar gitu Mendengar Ada beberapa pihak Yang kemudian bilang Ya tentu saja Ini pihak KPU Dan pihak terkait juga Sempat bilang Pokoknya Amikus itu Bukan bagian dari Alat bukti Jadi abaikan saja Nah ini menurut saya yang Ada tuh pendapatnya Pak Bahlil Kayaknya kita perlu baca Ada juga ya Ada pendapatnya Bahlil sebut Amikus kure di MK Tak akan anulir kemenangan Ini pede betul dia Seakan-akan dia adalah hakim Atau bisa mengatur hakim Ya ya Yang kedua ya 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 Ini orang yang suka Overdosis nih Kalau yang itu apa Mbak Bibip Ininya apa Orang-orang seperti itu apa Orang-orang itu Pakai kacamata kuda Lihat hukum Lihat pengadilan gitu Jadi Buat mereka Hukum itu dimaknai Hanya pasal gitu Esensi Keadilannya Mereka gak bisa lihat Esensi bahwa Hukum itu sebenarnya Nilai-nilai keadilan Yang Dinamis sekali Di masyarakat Tentu saja Namanya amikus Memang gak ada Kalau kita baca Peraturan mahkamah konstitusi Tentang hukum acara PHPU Ya memang tidak ada Undang-undang pemilu Mengatur gak Ya gak diatur Tapi ini praktik Yang ada di Banyak Negara lain Judulnya aja pake Bahasa latin kan Amikus itu kan Jadi memang bukan khas Indonesia Tapi sebenarnya kan Dasar justifikasi Hukumnya juga ada kan Di konstitusi Maupun di kekuasaan kehakiman kan Ada Sangat kuat Jadi ada di Pasal 5 Ayat 1 tuh Undang-undang kekuasaan kehakiman Yang intinya bilang Hakim Termasuk hakim konstitusi Itu wajib Menggali Nilai-nilai Dan rasa keadilan Yang ada di masyarakat Ini kan sebenarnya Rasa keadilan Yang masyarakat rasakan Itu yang harus digaikan Jadi amikus kure itu Adalah outlet Dari Ingin keterlibatan publik Dan juga ingin Menyuarakan keadilannya Betul Tapi sebenarnya Di konstitusi Pasal 24 Juga ngomongnya kan jelas ya Kalau saya selalu Mengatakan Ada 3 3 isu penting Pertama Kekuasaan pengadilan Dan kekuasaan yang merdeka Gak ada tuh Verasa kata lain Di konstitusi yang ngomong itu Terus yang kedua Dia menjalankan kekuasaan Gakiman Untuk menegakkan Hukum dan keadilan Itu Yang menarik Terus yang ketiga Keunangan Mahkamah konstitusi Itu sebenarnya Kalau dalam PHPU nya Dan itu dikonfirmasi Dalam proses sidang Dengan menghadirkan Menteri Itu dia lagi Mau ngelacak proses loh Iya Iya jelas Sebenarnya Sebenarnya dia udah Beranjak keluar Dari batas Yang selama ini Kerangkeng Kalau saya sebutkan Kerangkeng Mereka sendiri Mereka udah keluar Dari kerangkeng itu Karena konstitusi itu Bicara soal keadilan Mereka gak bicara pasal Dan banyak Ultrapetita Yang dibuat oleh Mahkamah konstitusi Juga Sebenarnya keluar Bahkan keluar dari Permohonan Dari para pihak Terus Apa yang menarik lagi Sebenarnya dengan Amikus Kurei ini Yang perlu di share Kepala Republiknya Iya jadi Saya sih merasa Sebenarnya Hakim MK itu Sudah menunjukkan Etikat baik Untuk Mempertimbangkan Amikus ini Paling tidak Walaupun ada Positif negatifnya Ketika Humasnya MK bilang MK akan mempertimbangkan Amikus yang masuk Sampai dengan 16 April Akan mempertimbangkan Buruknya tentu saja Kok cuma sampai tanggal 16 April sih Prosentral banget Itu buruknya ya Tapi saya menangkap juga bahwa Oh berarti mereka akan mempertimbangkan Serius ini Dan yang saya dengar Juga begitu Apa Saya sempat ngobrol Dengan beberapa teman MK Yang bukan hakim Nanti kena etik lah Yang bukan hakim Terus mereka juga bilang Mereka akan baca Masalah akan diikuti atau tidak Memang Karena Amikus bukan alat bukti Tidak wajib Gitu ya Tapi Hakim MK kan manusia biasa Dengan penelaran hukum Yang kita harapkan Mumpuni Ketika mereka sedang Kan mereka memutuskan Dengan Keyakinan Nah keyakinan itu kan Tidak hanya hal yang Didapat dari Persidangan Itu poinnya Sebenernya disitu Iya Keyakinan itu kan Gak hanya dapat dari persidangan Tapi dari Rasa keadilan di masyarakat Nah Amikus tuh mengisi itu Sebenarnya Jadi Pak Bahlil Putusan hakim itu Berbasis pada dua Alat bukti Dan keyakinan hakim Iya Alat buktinya sudah diserahkan Tapi keyakinan hakim Bisa dibentuk Dari berbagai informasi Salah satunya adalah Amikus kurei Tapi informasinya ini Bip loh Ini baru 24 April tuh Jam Ini baru sore tadi tuh Ada 23 Yang mengajukan Amikus kurei Sudah 23 ya 16 kan tadi Cuman 14 kan Ini ternyata 23 tuh Nah ini dia ininya Oh ini sudah 23 ini ya Hebat Yang terakhir Habib Rizik Luar biasa Saya pengen baca jadinya Tuan guru dari Sohaid Oh bagus Nah ini yang menurut saya Menjadi menarik Jadi MK itu sepertinya Sedang dimuliakan Dengan mendapatkan Kepercayaan Yes Cuman apakah dia Ingin menggunakan Kesempatan ini untuk Reborn ya Untuk betul-betul Memanfaatkan situasi Untuk Meningkatkan marwah Dan kehormatannya Itu menjadi menarik Coba kita Cek dia Oh ada Indonesian American Lawyers Association Itu juga Saya sempat baca tuh Tadi pagi Gak kenal Tapi ini luar biasa Ada Ini kita Ada apa namanya Sahabat kita nih Reza Indra Gilhamril Psikologi Forensik Oh kenal ya dia Hebat Bagus banget Tim advokasi Peduli hukum Indonesia Apa yang menarik Ada Ini temen-temen kita yang lain nih Busromu Kodas Itu nomor tujuh South Situm Horang Veri Ansari Oh iya Aktor Dirti Vote Ada juga disitu Oh ini temen-temen UGM itu ya Center for Law and Social Iya itu juga temen-temen Herlambang Herlambang dan lain-lain Ini yang Top Gun Siapa nih Top Gun itu Kelompok-kelompok Yang dulu itu Pendukung Lumayan garis keras Dari Pak Jokowi Loyalis Loyalis dulu Jadi Kelompok-kelompok profesional Nah kemudian mereka Terkejut dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi Soalnya saya ketemu dan diskusi Sehingga akhirnya Mengambil sikap ini juga Mereka mendukung 01 dan 03 Posisi Iya Oh yang Perorangan lainnya itu Mbak Mega dan Hasto ya Nah itu juga Tapi kalau ditulis itu Cuman Mega aja sih kayaknya Apa yang menarik Mbak Mega? Yang menarik itu Ya karena Orang Tentu saja akan langsung bilang Wah ini Dia benturan kepentingan Tapi buat saya ada dua aspek nih Pertama kan memang Amikus itu Jadi pertama dari segi Apa sih Amikus? Amikus itu kan bukan seperti Penggugat intervensi gitu ya Kalau diperdata Jadi Memang tidak ada legal standing Yang menghalangi Siapapun Bahkan tadi ada seorang Reza Indra Giri Amril gitu Yang gak apa-apa gitu ya Jadi siapapun sebenarnya Bisa Sehingga Boleh saja Dan benturan kepentingannya Juga sebenarnya Tidak Tidak kuat Karena kan Ibu Mega Walaupun dia ketua umum PDI Perjuangan Tapi Dia tidak ada dalam Tim Paslon 03 Yang terdaftar di KPU Definisinya Memang harusnya Yang namanya Tim Paslon itu Yang terdaftar di KPU Siapapun yang mendukung Mendukung silahkan Tapi Kalau bukan tim Bukan punya benturan kepentingan Nah yang kedua Saya ingin menyoroti Jangan lupa Bu Mega juga punya kapasitas Mantan Presiden Jadi orang kan sering Asosiasinya Hanya PDI Perjuangan Padahal Yang Makanya dia tuliskan Saya sempat baca Di media massa Satu isi Isi amikusnya dia Dia mengingatkan dulu Saya loh Yang bantu Lahirnya Mahkamah Konstitusi Yang memang benar Jadi Kapasitas itu Juga masih dilihat Dan Buat saya Tekanan Penting ke publik Adalah Kapasitas dia Sebagai Mantan Presiden Republik Indonesia itu Dan punya Pengalaman Berkomunikasi Dengan berbagai Latar belakang sejarah Sebenernya kan Dan ada lagi Memang menarik nih Pak Mega itu Dia Mungkin untuk menunjukkan Bahwa apa yang ditulis itu Memang betul-betul Dari pikirannya Beliau Makanya ada tulisan tangannya Itu kan bagi saya itu Sebagai bentuk Authentical Itu autentik loh Dari dia loh Mudah-mudahan MK Menjadi Bukan menjadi Palu godam Tapi Palu emas Iya Dia mengaitkan 21 April Keren ya Dan dia kan nulis juga Di kompas Iya 21 April itu Hari Kartini Hari Kartini Terbitlah terang Itu kata kuncinya disitu Iya Nah kalo yang ini gimana nih Kubu Prabowo Klaim 10 ribu pemilih Bakal ajukan Amikus Kure 10 ribu pemilih Ini yang ngomong siapa ini Yang ngomong siapa sih ini Yang jelas kan gini ya Amikus Kan amikus Kalo jamak tuh Amici Karena bener-bener Sahabat Atau Friend Atau friends gitu Sebenernya kan Modalnya bukan Banyak-banyakan Masa Tadi kita sebut-sebut 303 Memang ada ya Salah satu Kelompok akademisi Tapi Apa argumennya Karena kan ini Hakim yang kita bicarakan Yang akan mereka Pertimbangkan Dan mudah-mudahan Bisa meyakinkan mereka Adalah Kalo ada argumen Yang tersusun dengan baik Sehingga mereka Oh Oke Berarti saya bener nih Kalo saya ngambil putusan Kayak begini Nah Banyak-banyakan Masa Menurut saya Sebenernya Cara lain Untuk bilang bahwa Ya kita gak adu pikiran Tapi kita adu Banyak-banyakan Masa Untuk mendukung MK Memutus Sebaliknya Alias Untuk kepentingan 02 Karena yang Gue artinya Dia gak faham Soal paradigmatik MK ya Ini kan yang Aduh adu gagasan Aduh argumen Aduh ini Bukan adu otot Sebenernya kan Bener Tapi kan saya yang merasa Ini pas saya baca ini Itu saya kepikir Jangan-jangan kita 5 tahun lagi Seperti ini ya Kalo gak ada yang Berubah Dari MK Ketika argumen Tidak dibantah Dengan argumen juga Tapi dibantahnya Dengan Tekanan masa Tekanan di media sosial Saya juga sering dapat Dan juga dengan Ancaman Pidana Satu lagi yang gue belum sebut Apa tuh Pertasan Ya itu Yang mana saya juga Pernah kena Jadi tiba-tiba Itu hilang aja Ini media sosial itu Dari Bibius sendiri Selain amikus kure Apa lagi yang menariknya Dalam persidangan ini Yang bisa menjadi Milestone kita Untuk Hukum dan demokrasi Bergerak Lebih bagus lagi Saya sih sebenernya Punya harapan Bahwa MK itu Saya bener-bener Deg-degan dengan Amar putusan Tentu saja Tapi Saya punya Harapan tinggi Dan sebenernya Agak yakin Bahwa MK itu Nanti penelan hukumnya Ini akan bagus Yang Paling tidak Ini saya baca Dari beberapa hakim Ketika bertanya Kepada menteri Menteri jawabnya Normatif Tentu saja Semua orang Akan menduga Pasti normatif Mana mungkin Menteri Ini kan bosnya nih Memang menteri Cuma pembantu presiden Tapi Coba perhatikan Cara seorang Saldi Istra Untuk bertanya Dia sebenernya Di kantongnya Punya data Ya kan Jadi Kalau yang berada Di media sosial Cuma potongan Kita Ah gak ada gunanya nih Menteri-menteri Tapi kalau kita baca utuh Maksudnya kita nonton Secara utuh Kita akan melihat Bahwa sebenernya Hakim nih lagi Mengambil Apa ya Istilahnya mungkin Circumstansial Evidence Gitu ya Jadi Ya mereka gak akan Langsung Nangkep omongannya Bu Risma Misalnya Yang kayaknya gak nyambung Kan ditulis di media sosial Gak nyambung nih gitu ya Dia bilang Pas ditanya bahwa Bu Risma Kapan Turun ke lapangan Untuk memberikan bansos Dia bilang Ya saya sih gak pernah ya Kecuali kalau ada masalah Kan dia jawab gitu ya Sebenernya kan dia mau bilang Berarti kelakuannya Menteri-menteri lain Yang turun Langsung begitu Bermasalah Tapi dia gak bisa bilang Dengan lugas Jadi tidak eksplisit Tapi ada pernyataan Implisitnya itu Mengatakan gitu Jadi saya punya harapan gitu Mas Bambang Nanti di pertimbangan hukumnya Mudah-mudahan nih MK itu Aduh saya ngeri Kalau dengan Amar ya Tapi MK paling tidak Akan menyebut-nyebut Apa aja yang mesti diubah Untuk ke depannya Undang-undang pemilu Harus masuk Anti-dinasi politik Mungkin Mudah-mudahan Dia nyebut Nyuruhkan Pertimbangan Hakim itu Jadi judicial order Untuk pembentuk undang-undang Mudah-mudahan nanti akan nyuruh Bikin undang-undang Lembaga kepresidenan Sehingga kekosan presidenan Tidak bisa disalahgunakan lagi Misalnya gitu-gitu Ada satu putusan Yang tidak diperhatikan Banyak kalangan Disebut oleh Profesor Mahfud itu Putusan yang menetapkan Bahwa Pilkada itu Bulan November Tidak bisa diubah lagi Karena ada proses politik Yang ingin mengubah itu Jadi MK itu Putusannya itu Menurut saya Ingin menyelamatkan proses Dan kalau itu terjadi 2 September Itu potensi Konflik of interest Tinggi banget Itu menjadi Menjadi sesuatu yang menarik Terus yang kedua juga Saya mengcermati gini Pernyataan-pernyataan Dari Hakim itu ya Yang tadi Dengan bagus dikatakan Dia sudah punya informasi Dan dia sudah mengetahui Apa yang Dia ingin serap Tapi kemudian pertanyaan Salih Yusra sempat Ini kan Ini Pak Jokowi Ada dimana-mana Iya-iya Bu Eni juga kan Sempat nanya Dia udah riset duluan gitu Dan itu sebenernya Pernyataan-pernyataannya Bu Risma itu menjadi menarik Kalau saya bandingkan Dengan Menteri Meme Dia satu-satunya yang Tidak membaca Satu Terus kedua Dia memberikan Justifikasi Kenapa saya tidak Ini beras Kenapa saya harus datang Kalau ada masalah Karena dia Mau meminimalisir Potensi konflik of interest Jadi duitnya itu Dikirim langsung Jadi dengan begitu Targeted Siapa yang ketok ini langsung Terus duitnya itu Kalau duit itu Udah Udah gak bisa Salah sasaran tuh Karena Dengan begitu Show of force Pembagian beras Itu Tidak dilakukan lagi Gak perlu ada Iya Dia sebenernya pengen bilang begitu Iya dia mau Dan hakim kayaknya nangkep tuh Yang gitu-gitu Kalau kita perhatikan lagi Karena saya biasanya Kalau sidang gitu gitu Saya juga mau perhatikan gestur Ini misalnya gini kan Kalau kita kasih umpan gitu Atau ada pertanyaan Dia kalau dia Menyimak dan kemudian Berbisik-bisik Ini ah itu kali Dia udah punya sesuatu Yang gestur itu menjadi Menarik untuk dikemukakan Ini apa nih Bifitri sebut Mungkin kan diulang Jangan terkunci Sewer advokat Ini kau Sampai kesimpulan kayak gini Gimana tuh Kalau sewer Kita bisa lihat kan Sewer-sewer itu terjadi Cuman Sampai memungkinkan itu Soalnya kan waktu itu Ini kan saya memang diundang Sama 03 ya Oh oke Tapi waktu itu Memang sebagai akademisi Ada Ada Prof Romley juga Tapi sebagai akademisi Diundang Terus saya Saya sampaikan Pikiran-pikiran saya Dan Waktu itu Di titik dimana Tim Lawyernya 02 Yang menurut saya Memang Aduh saya itu Sebagai loner ya Saya kan orangnya Ini banget ya Apa ya Suka dengan Diskusi hukum Yang seru gitu Buat saya sekarang ini Diskusi hukumnya Kurang seru Karena ada Advokat-advokat Yang menurut saya Malah Mengacaukan Dan mereka juga bilang Bahwa Sebenernya Gak mungkin Gak mungkin ada Pemilu ulang Nah itu yang saya bilang Kenapa gak mungkin Kan Pertama Dari segi anggaran Sebenernya Disiapinnya Untuk dua putaran Bukan satu Dari segi APBN nya ya Dan yang kedua juga Kita gak berbicara Mulai dari Pendataan Nama pemilih loh Dan gak pilek Bener-bener Cuma pilpres Jadi jangan Dikrangkeng duluan Bilang bahwa Gak mungkin Pemilu ulang Jadi MK harus Menolak gitu Ini terlalu awal Untuk bilang begitu Nah intinya Waktunya saya bilang begitu Harus dibuktikan dulu dong Semuanya Dan Dia melarikan diri Dari proses Sebenernya Dalam Pengalaman saya Ketika begitu Proses KPU itu sama sekali Tidak Membuat Bantahan Apapun Yang berkaitan Dengan proses Pendaftaran Terutama Kalau ngeliat Saksinya Karena saksinya itu Tiga Semuanya Ahli IT Yang disaksikan Jadi Pendaftaran Gibran Yang Menurut Argumen Di dalam Permohonan Satu Dan nomor dua Itu Dari pasangan Nomor tiga itu Menjadi sesuatu Yang sangat penting Itu gak di Counter sama sekali Jadi bagi saya Kemudian Justified Bapak memperjadi Kelanggaran itu Dan saya suka Melenggulang-gulang Tiga hal Yang pertama KPU Ternyata Sudah pernah Mau membuat Perubahan Oh iya Saya juga mendengar Perubahan peraturan KPU Dan itu Ditolak Dan itu Ada saksi Yang menjelaskan itu Dan dia Mendapatkan informasi Ini dari Sidangnya DKPP Jadi artinya KPU Memang Punya niat Untuk Merubah Tapi kemudian Dia tidak Lakukan Terus membangun Argumen Apa namanya Erga Omes Itu yang dia Pakai seolah-olah Itu jadi Self executing Padahal Self executing itu Harus ada dasarnya Terus yang kedua Ternyata Di perubahan Peraturan KPU itu Tidak merujuk Putusan Nomor 90 Itu Terus Dasar Menimbangnya Itu sama Sama sekali Tidak membuat itu Dasar Mengingatnya juga Tidak Jadi dengan begitu Sebenarnya Putusan yang dipakai Untuk merevisi itu Kehilangan Dasar Justifikan Dasarnya kan Putusan MK Nomor 90 Tapi kok Tidak dimuat Disitu Itu yang Yang kedua Yang menurut saya Harusnya itu kan Di counter Iya dong Tapi itu Tidak di counter Itu juga Tidak di counter Lalu pihak terkait Jadi kalau menurut saya Oh selesai Jadi Dia kan Yang dibesar-besarin Si rekap aja kan Saya bilang Si rekap itu kan Alat bantu Makanya dalam Argumen kami Mbak Bib Si rekap itu Itu ditaruh Paling belakang Dalam argumen kami Kami pakai itu Dalil kesebelas kami Itu yang menarik Yang juga Yang menarik Yang ketiga Itu adalah Dia mencoba Mengkamul fase Seolah-olah Yang dikeluarkan Surat edaran Pada itu Surat kepada Masing-masing Prakti Dan ada penjelasan Dari Ahli Dari Teman-teman Perkara 02 Yang mantan Ketua KPU Dia menjelaskan Waktu zamannya Pak Mahfud Diubah Putusannya itu Satu hari sebelum ini Malamnya itu Diubah Dibuat peraturan Jadi Selesai lah Karena mereka Harus profesional Saya inget di KPU Yang sebelum ini Kan kami dekat ya Yang sebelum-sebelum ini Gak kayak begini Dan mereka Kehati-hatiannya itu Jauh lebih tinggi Benar Jadi kalau Malam keluar Malam diganti Karena mereka Tahu bahwa mereka harus Menjaga Setiap tahap itu Hati-hati Sekali harus profesional Dan ini berhari-hari Gak diganti Digantinya Selesai Selesai masa pendaftaran Baru diganti Aturannya Jadi bagaimana ini Terus Apa prediksinya Ini yang paling berat Prediksi itu Gak usah ngomong ini Kan tadi udah Mulai muncul Putusannya mungkin Akan menarik Karena harus Apapun alasannya Harus diajukan Argumentasinya Kenapa dia sampai Pada pertimbangan itu Nah jadi Kalau saya sih Sebenernya Positif nih Tadi ya Saya bilang ya Berani Berani manggil menteri Minta kesimpulan kan juga Minta kesimpulan pemohon Juga suatu Fenomen yang menarik Gitu ya Nah jadi Saya cukup yakin Mereka penawaran hukumnya Bagus Cuma Di titik amar Putusan itu Mereka sangat mungkin Akan terpengaruh oleh Argumentasi Non-hukum Misalnya Potensi Konflik Horizontal Di masyarakat Atau Apa Iya hal-hal Yang sifatnya Politis Dan Sosiologis Gitu Jadi bukan hukum Barangkala juga Bukan ekonomi Karena kan itu tadi APBN sebenernya udah Memikirkan dua putaran Gitu Jadi Dan Di titik itu Di titik amar Putusan Keberanian hakim Itu diuji Kita sering bilang Judicial activism Tapi dalam bahasa sederhana Kan nih hakim Berani gak Dan kita paham Level keberanian orang Beda-beda Ada yang berani-berani Banget gitu Yang Ya macem-macem lah ya Ada juga yang memang Memikirkan masa depannya Karirnya Dan lain sebagainya Hakim adalah Manusia juga Nah jadi saya khawatir Sebenernya di titik itulah Mereka bisa berbalik Karena MK juga ada Presiden-presiden Dimana Mereka argumennya Bagus Di ujung Tapi Karena ini akan Menimbulkan kekacauan Biarin aja deh Waktu perkara APBN Tahun APBN Untuk pendidikan Di bawah 20% 2006 ya Kalau saya gak salah 2006 sama 2007 Kan MK begitu Dia bagus Argumennya Sampai Saya kutip juga Ada beberapa paper Saya bikin Tapi di ujungnya Dia bilang Tapi kalau kami batalkan Kacau nih Indonesia Jadi gak kami batalkan deh Nah itu yang saya khawatirkan Tapi justru sebenernya Kalau saya berpikir sebaliknya Sebaliknya tuh begini Untuk memutus mata rantai Kecurangan Yang mempunyai dampak Lebih dahsyat Daripada Hari ini Karena ini akan terjadi Sebenernya Siklus Kekacauan Karena demokrasi Dihinakan Empat pilar yang kamu sebut Itu juga Dibikin Dying dan sekarat Maka sebenernya MK Mempunyai kewajiban Untuk memastikan Bahwa negara hukum Yang demokratis ini Masih tetap berlangsung Dalam jangka waktu Saya sih harapannya Yang berani Akan memutus seperti itu Karena buat saya Penelaran hukum Pertimbangan Sekeren apapun Judicial order Sekeren apapun Bikin undang-undang ini Perbaiki undang-undang ini Gak akan bisa mengoreksi Apa yang sekarang Sudah Acak-acakan Satu senil cara Menurut saya Untuk mengoreksi Ini semua Demokrasi yang mundur Negara hukum yang hancur Adalah Kalo pemilunya diulang Saya pengen sekali Bilang gitu ke MK Makanya udah telat juga ya Saya bikin Amiku sendiri Tapi saya pengen banget bilang MK Anda mau bikin Penelaran sekeren apapun Kalo amarnya Gak mengoreksi Pemilu Gak ada gunanya Tapi pernyataan Terakhir itu menarik Kalo negara ini Tidak ingin hancur Demokrasi Tidak menjadi lebur Maka MK harus Membuat Indonesia Tak jadi terkubur Inilah cara kita Menjaga kuarsan Terima kasih Sampai ketemu lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih telah menonton